Hey what's up guys, kembali lagi di channel AirSafe Dan disini aku bakalan ngasih tau kalian Peraturan-peraturan dasar dan rules-rules dasar Buat kalian yang ingin bermain di airsoft Terutama kalian yang belum pernah main airsoft Dan gak ngerti Peraturan-peraturan airsoft itu seperti apa Jadi disini aku bakalan ngejelasin kalian Peraturan-peraturan dasar atau rules basic Airsoft, biar kalian ngertilah Kita sharing-sharing aja guys Halo guys, jadi video ini aku bakalan ngasih tau ke kalian Kita saling sharing aja Buat kalian terutama yang belum ngerti banget Tentang rules-rules main airsoft Atau peraturan-peraturan dasarnya Buat kalian yang main airsoft Ini terutama buat kalian yang baru Pertama kali terjun ke dunia airsoft Dan kalian pengen tau Apa aja sih peraturan-peraturan dasarnya Biar kalian tuh ngerti Kalau misalnya kalian udah ngerti peraturan dasar Ya kalian boleh skip Tapi jangan lupa tinggalin like di video ini Dan oke, langsung aja kita bahas Yang pertama adalah call your hits Yang maksud disini adalah Ketika kalian itu kehit oleh musuh Kalian harus teriak hits Jangan kalian itu Ber... apa ya Kalian tuh kayak jadi superman Jadi kalau misalnya udah kehit tuh Tapi kalian tetep main Karena ya itu namanya juga gak sportif Kalian curang ya kan Cheating gitu Ada yang bilang cheating ya gitu kan Kalau misalnya kalian kehit Kalian harus bersikap jujur Kalian harus sportif Kalian harus teriak Hit Ya kan Hit Teriak hit sambil angkat tangan Jadi itu adalah peraturan yang pertama Jadi kalian tuh Kalau misalnya kehit Ya kalian harus sportif Jadi biar permainan itu semakin asik Yang menjelaskan jangan sampai Ngancurin permainan airsoft yang keren Gini lah gara-gara kecurangan Kecurangan yang dilakuin oleh Para-para cheater Kayak gitu Kemudian don't shout at your enemy Yang aku masuk disini adalah Ketika kalian udah yakin Ngehit musuh kalian Tapi musuh kalian itu Dia gak ngaku ya Dia gak ngaku Misalnya kalian udah bener tuh Ngepasin udah Beneran nebak 2 kali 3 kali kena terus tuh Kehit terus Sebenernya dia kehit tuh Tapi dia gak ngaku Kalian jangan ngomong ke dia Eh lo 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 udah kehit Eh lo lo udah kehit Itu jangan Jadi Cara yang paling aman adalah Ketika kalian itu yakin Musuh itu udah kehit Kalian itu Lebih baik bilang ke Marshall aja Iya kan Ngasih tau ke Marshall Kalau Si dia udah kehit Udah aku tembak tuh Udah kehit tuh Tapi dia gak ngaku Dan kalau misalnya Di arena permainan itu Gak ada Marshall Misalnya kalian udah ngehit tuh Musuh tuh Udah kalian tembak Udah kehit ya Dia gak ngaku Tebah hit lagi aja Gak ngaku tebah hit lagi Kalau masih gak ngaku Ya mau gak mau full auto Paling gak biar Dia tuh ngerasain Ya Harus sportif lah Kayak gitu loh Oke peraturan yang selanjutnya adalah Bang rules Atau freeze rules Atau shot rules Ya bang rules aja ya Yang aku masukin disini adalah Dimana ketika kalian itu Deketin musuh Misalnya Musuh tuh gak sadar Kalian deketin situ Kalian deketin situ tuh Si musuh tuh gak sadar Kemudian Dengan jarak yang sangat dekat Mungkin di bawah 5 meter 3 meter itu Ketika itu juga Itu baru berlakulah Bang rules Yang aku masukin disini adalah Kita ngomong Bang bang Atau freeze Atau shot ke dia Yang menunjukkan Kalau kita tuh ngehit dia Walaupun kita itu Gak ngehit pake unit kita Jadi Ya bayangin aja bro Di bawah 5 meter Di bawah 3 meter Di hit ya Walaupun single Pake AEG itu Rasanya udah lumayan mantap Apalagi di hit dari belakang Itu sungguh mantap Lebih baik kita Ngomong ke dia Freeze Kalian nodongin ke dia Biar dia tuh ngeh Kalau Oh aku udah ditembak Kasarnya udah di hit Tapi Enggak dengan BB beneran Tapi kita ngomong Biar dia tuh Oke aku ke hit Oke lift gitu loh Daripada di hit pake unit Dibeneran ditembak pake BB Tapi kan dari deket Lumayan lumayan kerasa Mantap gitu Jadi Be wise lah guys Bijak lah Kemudian peraturan selanjutnya adalah Avoid headshot Yang masuk disini adalah Hindari yang namanya headshot Ya Jadi Ketika kalian hidup bermain airsoft ya Itu tuh lebih baik ya Lebih baik itu Kalian jangan ngeheadshot musuh kalian Lebih baik Kepala ke bawah lah Bisa badan Bisa tangan Bisa kaki Yang penting jangan kepala Karena Bayangin aja coy Siapa sih yang mau ke headshot tuh siapa Kan gak ada yang mau Yang namanya headshot Kecuali Ada Apa Ada keadaan dimana Dia itu hanya keliatan kepalanya doang Berarti kan menunjukkan Kalau targetnya dia itu adalah kepala Misal dia Jongkok ya Jongkok Tapi kepalanya itu keliatan di jendela Yaitu adalah Ya kalau misalnya bagi kita Itu adalah target Karena hanya Bagian itulah yang bisa terlihat Dan disitulah baru kalian bisa Ngeheadshot Tapi kalau misalnya ada kemungkinan Itu badan itu keliatan Itu Sebesar mungkin Jangan diheadshot Karena rasanya lumayan sakit Bayangin aja Tembak pas pipi gitu Apalagi pas jerawat Itu rasanya udah Mantap itu Jadi Hindari headshot ya Kecuali kalau Tadi itu Kepalanya doang yang keliatan Itu baru mau gak mau sih Namanya itu Ya Kalau misalnya kepalanya doang yang keliatan Ya berarti Dia menunjukkan Kalau kepalanya adalah Sebagai target Jadi kita baru bisa nembak disitu Kemudian peraturan selanjutnya adalah Follow FPS Regulation Yang aku masuk disini adalah Ikutin Regulasi FPS Yang ada disitu Kalian buat peraturan yang saat ini Yang aku tau ya Itu AIG itu maksimal 420 FPS Dan ball action Atau spring itu 550 FPS Ya sekitar segitu Jadi Ikutin regulasi FPS itu Jangan berlomba-lomba Buat Minggiin FPS kalian Karena Di satu sisi Itu bakalan Sakit buat Musuh itu Ditembak dengan FPS yang dinggi Yang kedua adalah Jelas itu melanggar peraturan Misal di field-field yang emang FPS nya itu ada regulasinya Misalnya di tempat yang CGB gitu ya Dia maksimal 380 FPS Ya kalian harus Ikuti regulasi itu Misalnya kalian 400 FPS ya Mau gak mau Kalian downgrade Apakah di pair Yang apalah Biar lebih rendah Sepertinya FPS nya kayak gitu Jadi ikutin regulasi Jangan terpacu Buat ninggiin FPS Karena Di satu sisi Selain Buat ngehit musuh Itu rasanya sakit banget Yang jelas Kita jangan terpacu Buat ninggiin FPS Karena Ya itu tadi Dan bahkan Ball action sendiri Atau spring itu Yang FPS nya tinggi Tinggi aja Terutama ball action ya Yang biasa FPS nya tinggi Sniper ball action gitu Dia itu maksimal Jarak paling deket Sekitar 20-30 meter Buat ngehit Tidak Lebih dekat dari itu Gak boleh nebak Bisa ya Cuma pake gas blowback Atau Pake MPF ada Apa Sekundari yang lain Jadi Ya gitu lah Jadi ikuti aja FPS regulasi FPS yang ada Kemudian peraturan selanjutnya Adalah Deadman cannot talk Yang kumasuk disini adalah Ketika kalian udah ke hit Kalian tuh gak bisa ngomong Ke Tim kalian Ke apa kalian Buat ngasih tau posisi musuh Misalnya Aku nih main nih Aku udah ke hit Aku ke hit Iya kan Hit Kemudian Udah Kalian harus masuk ke Respawn Atau masuk ke Save zone Karena status kalian udah ke hit Keluar dari game Misalnya kayak gitu Jangan ketika kalian udah ke hit Kemudian kalian bilang Aku udah ke hit Kemudian Itu bro bro Di sebelah kanan bro Di sebelah kanan pojok Kan gak mungkin Karena statusnya kan udah ke hit Itu kan namanya curang Kalian udah ke hit Keluarlah dari game Dengan tanpa Ngasih tau temen kalian Posisi musuh dimana Biar temen kalian Yang menyelesaikan game nya lah Istilahnya kayak gitu Biar temen kalian yang Nge hit musuh kalian Atau ya Tinggal temen-temen kalian Yang menyelesaikan game Kemudian selanjutnya adalah Respawning Do it properly Yang aku masuk disini adalah Ketika kalian udah ke hit Dan di game itu Ada yang namanya respawn Misalnya Satu kali respawn Kalian udah ke hit Kemudian jalanlah ke arah respawn Jangan Misalnya gini Udah Udah ke hit Kemudian jalan ke respawn Belum sampai respawn Udah balik Udah ngomong respawn Kemudian masuk game lagi Itu kan curang ya Jadi kalian itu Belum masuk Ke respawn Udah main lagi Kemudian kayak Medic Misalnya Medis ya Disitu peraturan misalnya Seorang medis itu Bisa nge medic Temennya tuh Harus megang dia Selama 10 detik Misalnya kayak gitu Ya kita ikutin peraturan itu aja Jadi Jangan kayak Udah tuh Di medic 10 detik ya Dipegang Baru hitungan kelima Kita udah main lagi Itu gak bisa Karena itu kan Jadi kita gak sportif Kita Jadi mainnya tuh Gerusa-gerusu Kita mainnya tuh jadi Ya gak sportif Gak Gak Apa ya Gak Gak Bener lah Gak kayak gitu Ikutin peraturan gitu aja Oke guys Jadi sampai sini aja videonya Karena videonya juga lumayan panjang Penjelasannya lumayan banyak Jadi aku bikin 2 part aja Part yang pertama disini Dan Part yang selanjutnya Part 2 nya Kalian bisa liat di deskripsi aja Dan Oke Seperti biasa Jangan lupa like, comment, dan subscribe And thank you for watching